Di malam pergantian tahun baru 2024, tidak selalu identik dengan pesta atau lainnya. Seperti yang dilaksanakan pemerintah kota Padang yang mengisi pergantian tahun dengan bermuhasabah. Kegiatan yang dilaksanakan di palantar rumah dinas wali kota Padang bersama generasi muda di antaranya pelajar dan masyarakat kota Padang. Pesertanya berjumlah ribuan orang karena juga diikuti secara online. Hadir dalam kegiatan muhasabah ini, Kepala Dinas Kebudayaan Sumatera Barat mewakili Gubernur Sumatera Barat, Sekda dan Kepala OPD Kota Padang, Kementerian Agama, dan berbagai lainnya. Wali Kota Padang Henry Septa mengatakan, muhasabah yang digelar Pemko Padang bertujuan agar menghindari perilaku yang tidak diinginkan di malam pergantian tahun. Di samping mengajak masyarakat melakukan intropeksi diri ke arah yang lebih baik. Kita sebagaimana yang sebelumnya kami informasikan kepada warga kota Padang dalam rangka menyambut pergantian tahun baru masehi, dari 2023 ke 2024. Maka kami seperti tahun-tahun sebelumnya melakukan muhasabah online. Yang mana kami mengajak para anak-anak didik kami, siswa-siswi, SD, SMP, dan SMA, negeri swasta atau yang sederajat di Kota Padang. Untuk bersama-sama kita bermuhasabah. Ingatkan diri bahwa memang perlu ada evaluasi, memasuki waktu yang baru, yaitu waktu masing-masing ini, 2024. Tadi rangkaian kegiatannya luar biasa. Ada kita melihatkan film tentang kepahlawanan. Film ini menceritakan tentang bagaimana bila, ya, semasa hidupnya, ya, sewaktu bersama dengan Rasulullah SAW. Dan ini diiringi dengan menjawab door price, apa, menjawab pertanyaan untuk mendapatkan door price. Jadi anak-anak kami tadi ada sekitar seribu peserta, ya, seribu peserta. Tapi dari seribu peserta itu lima ratus berada di majid, rata-rata ada dua puluh sampai tiga puluh anak. Jadi luar biasa, ya, antusiasa yang anak-anak kami mengikuti kegiatan muhasabah online ini. Alhamdulillah, kita sangat apresiasi dengan karya dan kerja inovatif dari pemerintah Kota Padang, dalam ini oleh kota, yang bersinergi dengan Kementerian Agama dan MUI dalam hal ini menyikapi pergantian tahun. Memang itulah seharusnya yang kita lakukan, yang kita arahkan kepada seluruh warga kota. Agar pergantian tahun ini dimaknai dengan melakukan muhasabah diri. Karena secara lahiriah kita sudah diberikan kesempatan oleh Allah untuk dipanjangkan umur, tentu kita harus mengisinya dengan kebaikan yang banyak di tahun-tahun berikutnya. Kalau tidak, kita inilah yang dikatakan Rasulullah, orang yang lebih buruk hari ini daripada hari kemarin, itulah mereka orang yang merugi. Oleh karenanya, agar kita tidak menjadi orang merugi, pergantian tahun baru ini kita sikapi dengan muhasabah, mengenvaluasi apa yang kita lakukan kemarin, dan kita lakukan perencanaan yang baik, dengan niat yang baik untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang banyak, terutama sekali peningkatan kualitas diri, ibadah kita kepada Allah SWT.